Perubahan besar terjadi setelah kunjungan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama Namanya diabadikan sebagai nama lorong di antara pepohonan pinus Serta terpasang patungnya di puncak becici Dari area patung Obama yang diberi nama Obama Peak ini Kita bisa melihat panorama perbukitan Ratu Boko dan dataran Yogyakarta Serta apabila cuaca cerah akan nampak gunung merapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat datar media Sebagaimana telah kita ketahui bersama Di dalam kawasan hutan pinus di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini Menyimpan begitu banyak potensi wisata alam Dengan panorama yang sangat indah Salah satunya adalah puncak becici Bagaimana situasi keadaan dan suasana puncak becici ini Terutama pada sejak hari ini Ikuti terus videonya sampai selesai Pohon pinus yang menjulang tinggi seakan ingin meraih angkasa dan tidak berjabang-jabang lurus serta kokoh dan menghadirkan suasana kesejukan Sehingga tidak iran jika dijadikan perlambang cinta sejati bagi sebagian orang Demikian juga dengan hutan pinus di sekitar puncak becici Kesejukan dan keindahan sekitarnya menjadi magnet bagi anak-anak muda dengan pasangannya, keluarga, ataupun dengan sahabat-sahabatnya Secara fisiografi Puncak becici berada di zona pegunungan selatan dan termasuk subzona pegunungan batu ragung Kawasan hutan pinus yang sejak tahun 2015 berubah fungsi sebagai tempat wisata ini Tersusun oleh batuan aglomerat yang telah mengalami pelapukan tinggi Kemudian breksi pada tebing sisi utara Serta bongkah-bongkah batuan andesit yang tersebar di permukaan tanah Satuan batuan tersebut merupakan bagian dari formasi ngelanggeran Sore mas, satu orang berapa ya mas? Satu orangnya 3.000 Hutan pinus yang terletak di Desa Mundok, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta ini Awalnya sebagai hutan penghasil terpentin yang dikelola oleh RPH Mangunan Setelah berubah fungsi sebagai destinasi wisata Kini hutan pinus yang juga disebut hutan Sudimoro I ini terus berbenah diri Perubahan besar terjadi setelah kunjungan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama Namanya diabadikan sebagai nama lorong di antara pepohonan pinus Serta terpasang patungnya di puncak becici Dari area patung Obama yang diberi nama Obama Peak ini Kita bisa melihat panorama perbukitan Ratu Boko dan dataran Yogyakarta Serta apabila cuaca cerah akan nampak gunung merapi Sebelum mencapai Obama Peak Terdapat petilasan KRT Sujono di Puro yang menyerupai makam Petilasan ini dipercaya merupakan pesemayaman putra pendiri desa Puntuk yang bertapa di tempat ini Di sepanjang koridor ke Obama Peak ini Juga terpasang etalase-etalase seni yang menjadi spot foto yang menarik Selain spot-spot foto Puncak becici juga dilengkapi dengan toilet, camping ground, tempat pertemuan, musola Dan panggung di bibir jurang sisi utara dengan latar belakang pemandangan alam lembah dan perbukitan Panggung dengan font puncak becici ini menjadi spot favorit baru Yang dilengkapi dengan bangku-bangku setengah lingkaran Serta etalase seni di sisi baratnya Dari area panggung juga bisa menikmati rona senja yang cantik Dengan panorama dataran luas kota Yogyakarta yang terhampar di sisi barat laut Selain di area panggung kita juga dapat menikmati saat-saat mentari tenggelam Keberaduannya dari sisi barat Obama Peak Dari sini terbentang panorama perbukitan Selopamioro di selatan Kemudian makam Raja-Raja Imogiri dan Muara Sungai Opak di barat daya Kemudian dataran Bantul di barat Lalu dataran Yogyakarta di barat laut Serta perbukitan Ratu Boko di utara Apabila cuaca cerah Gunung Merapi dan Gunung Sumping juga bisa terlihat dari sini Udara di hutan pinus puncak becici ini cukup dingin saat senja hari Jadi sahabat datar media bisa siapkan baju hangat saat ke sini Meski melintasi hutan pinus yang akan tutup pada pukul 7 malam Namun jalan dan penerangan cukup memadai untuk kembali ke area parkir dengan nyaman Demikian suasana senja hari di puncak becici Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari datar media Sekian dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton